Bantu like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ini kan semangat kita sebenarnya semua sama. Poin intinya, secara politik kita semua bersepakat bahwa akan ada purna tugas, tunjangan purna tugas. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Irmadi, bahwa konstruksi kita dalam ketatan negaraan kita tentang kedudukan desa itu yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 itu, bahwa pemerintah itu bagian terkecilnya adalah desa. Nah, pilihan politik kita kan tinggal dua, Pak. Satu, kalau di rumusan ini bahwa sumber untuk melakukan pembayaran tunjangan purna tugas itu di APBD desa. Itu kan satu. Yang kedua, Pak Irmadi saya lebih setuju supaya ada keadilan umpamanya, kenapa tidak? Itu menjadi bagian kewajiban pemerintah daerah, kabupaten maksudnya. Ya kan? Untuk bisa menyediakan itu. Tapi kan ini sekali lagi bagi kita, tujuan kita sama. Menyahuti juga apa yang disampaikan oleh Pak Amin umpamanya, maupun Pak JB ya. Pak JB kalau bisa memang ya harus dijelaskan, ditambah di dalam penjelasan. Tapi apakah kita tentukan menyangkut soal presentasenya seperti yang disampaikan oleh Pak Amin juga itu penting. Karena kalau kita bicara soal besaran kan sulit kita bicara, kecuali menyangkut soal presentase. Nah, dasar presentasenya itu jangan kita terlalu rumit berpikir. Menurut saya, biarlah nanti karena pemerintah, kalau kita letakkan pembayaran itu ada di pemerintah kabupaten, maka biarkan kabupaten yang akan menetapkan itu. Nah, apakah nanti pada akhirnya itu diatur di dalam peraturan pemerintah umpamanya? Buat kita itu enggak ada masalah. Itu pilihan-pilihan saja. Yang penting kita sudah sepakat bahwa untuk tunjangan purna tugas itu, itu kita sepakat secara politik. Gitu saja Pak. Nanya sepakat Pak, kita takut ada di pasal tapi itu enggak bisa dilaksanakan, itu yang kita takutkan Pak. Itu, ini kan masih proses awal Pak. Kan nanti soal fiskalnya, kan kita akan bicara dengan pemerintah. Tapi itikat baik kita sebagai pengusul, kita cantumkan. Kan? Soal nanti kemampuan keuangan negara, nanti kan pasti hitungan-hitungan pemerintah dalam DIM-nya pasti ada. Jadi menurut saya, tadi di sahuti apa yang disampaikan oleh Pak JB, bahwa itu harus dijabarkan, dijelaskan, apa yang dimaksud dengan purna tugas. Ini mau jadi seperti uang pensiun atau hanya sekali? Nah, itu kan pilihan-pilihan. Kan? Itu yang menurut saya, itu yang penting. Apakah sekali dibayar, kayak pesangon, ataukah setiap bulan sistemnya seperti apa, biar nanti mekanismenya diatur dalam peraturan pemerintah kah? Atau kalau kita tidak mau PP, ya cukup peraturan menteri. Menteri siapa kita jelasin. Ya mungkin izin di pemerintahan sesuai dengan apa yang berdarah sekarang yang kita sepakati bersama. Ini sepakat, berdapat tunjangan semua sama. Cuma mungkin kita nggak terlalu detail menginstalasi itu, lebih baik kita selanjutnya disesuaikan dengan PP atau apapun itu. Itu lebih enak kita. Jadi kita nggak terlalu terbuka kepada diri kita sendiri nanti. Mungkin pemerintahan nanti mengatur melewat PP kah, melewat permen kah, apapun itu. Yang penting kita tulis itu aja, selanjutnya disesuaikan dengan PP. Selesai. Setur dalam PP. Mungkin langsung diketik itu aja Bang. Ada contohnya itu, lagi contoh lagi. Misalnya, anggota DPR itu mendapatkan jasa pensiun itu 3,2 juta jasa pensiun kita. Diatur di mana? Diatur di PP. Yang namanya pengaturan seperti ini semua di peraturan pemerintah karena pemerintah yang memiliki uang untuk mengkondisikan berapa kemampuan untuk diberikan. Karena sekali desa, tetap desa. Jadi masa disesuaikan desa ini hanya dapat jasa pensiun 500 ribu per bulan misalnya. Di desa lain, karena pendapatannya kecil, hanya 120 ribu per bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi desa itu biasa maniak untuk mendapatkan hasil untuk pendapatan desanya dengan berbagai cara. Nah, olehnya itu bukan dia menentukan dirinya telah pensiun. Itu diatur. Diatur oleh peraturan pemerintah, Pak. Tidak bisa kita atur-atur bahwa sesuatu yang ini. Itu bahaya. DPR tidak mengatur dirinya. Diatur oleh pemerintah. Ada 3,2 juta per bulan. Oke, kita setuju itu ya. Setuju. Lanjut. Pak Ketua. Nanti dibuat bunyi. Selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Langsung aja buat, Pak Tua. Penjelasan? Juga di penjelasan nanti itu. Enggak. Bukan, Pak. Norma. Norma berikutnya itu. Nomor. Ayat-ayat berikutnya aja. Pak Ketua. Atau huruf berikutnya. Kita buat C2-nya. C2. Aturan lebih lanjut tentang punah tugas, diatur dalam PP. Selesai. Udah gitu aja. Oke, Pak. Ya. Oleh karena itu, saya mau ke belakang ketua yang memimpin. Belakang mana itu? C2 ya, C2. Tadi juga yang diminta oleh Pak JB ya, jadi menyangkut soal ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, yang mana yang dimaksudkan punah tugas, biar ya ditambah di penjelasan. Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.